Seorang influencer asal Amerika, Stephanie Mato menghebohkan media sosial setelah mengaku bisa menghasilkan uang dari keringat payudaranya, sebelumnya, ia juga dikenal karena menjual kentutnya dalam sebuah toples. Pada video tersebut, ia menjelaskan mengenai tata cara mendapatkan keringat dari payudaranya sebelum dimasukkan ke dalam toples, ia juga menunjukkan sebuah toples kecil berwarna bening dengan tutup oranya yang ia pakai. Walaupun terlihat aneh, ternyata apa yang ia lakukan ini merupakan permintaan dari para penggemarnya, sebelumnya, ia juga pernah diminta menjual pakaian dalam, sampai rambutnya. Penjualan yang paling berhasil sebelumnya adalah produk kentut yang juga ia masukkan ke dalam toples, bahkan hanya dengan satu toples kentut miliknya, Stephanie bisa menikmati uang sampai 14 juta rupiah. Setelah sukses dengan kentutnya, ia beralih ke keringat payudara yang dihasilkan secara khusus setelah berjemur di bawah pohon mepel, produk keringat payudara ini dijual dengan harga senilai 7 juta rupiah per toples, bahkan dalam waktu satu minggu, wanita ini mengaku bisa mendapatkan keuntungan hingga sekitar 717 juta rupiah. Warganet pun banyak memberikan komentar, tak sedikit yang mendukungnya, tapi ada pula yang memintanya mencari pekerjaan lain.